Dua pesawat TNI AU jenis Super Tukano terjatuh saat latihan formasi di Keduung Puspo Pasuruan, Jawa Timur. Kepulan asap muncul dari badan pesawat berjenis IMB Super Tukano dari skuadron udara 21 Lanut Abdurrahman Saleh, Malang. Pesawat dengan tel nomor TT-3103 dan TT-3111 mengalami lost contact pukul 11.18 waktu Indonesia Barat saat melaksanakan misi profisiensi formation flight. Proses evakuasi dua jenazah korban dari pesawat pertama ini berlangsung dramatis karena lokasi yang cukup ekstrim. Satu persatu awak pesawat yang meninggal dunia dievakuasi anggota TNI AD dibantu warga setempat menggunakan sarung milik warga. Alhamdulillah tadi warga desa Wonorejo dan warga desa Puspo antusias sekali untuk cepat gerak untuk melaksanakan evakuasi. Karena apa? Kalau nggak cepat seperti itu. Nanti di sana udah kabut, gelap, dan hujan. Dan tempatnya itu pas kucuran air yang deras. Itu, makanya saya cepat. Mereka jauhnya kurang lebih 7 kilo 3 kali gunung. Barunya sampai 3 kali gunung ya itu. Berarti medannya ekstrim dan ya? Medannya bukan ekstrim lagi. Setengah mati medan. Tapi Alhamdulillah, meninggal semua dua-duanya. Langsung di tempat. Itu dua-duanya dari dua pesawat? Satu pesawat. Yang satu pesawat lagi di sebaliknya gunung di Kecamatan Lumbang. Jadi pesawat yang nggak padat? Waduh, saya nggak sampai gitu. Hingga sore hari, petugas gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi empat korban dari dua pesawat yang jatuh. Empat korban awa pesawat TNI AU yang terjatuh di Pasuruan Jawa Timur, yakni Letkol PNB Sandra Gunawan, Kolonel ADM Widiono, Mayor PNB Yuda Aseta, Kolonel PNB Subhan. Selanjutnya seluruh korban yang sudah berhasil dievakuasi langsung dibawa ke gedung Geraha Cakrawala, Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Tim Liputan AI News, laporkan.